Fraksi Partai Gerindra menolak keras Rancangan Undang-Undang KPK No. 30 Tahun 2002 dan Pengampunan Paca. Gerindra merupakan partai pertama yang menyampaikan penolakan kedua Rancangan Undang-Undang tersebut. Menurut anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Nizar Zahro, Rancangan Undang-Undang KPK tidak memiliki urgensi untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang. Sementara RUU Tax Amnesty ditolak karena dinilai kontradiktif, mengingat pajak dan penghutan lain yang bersifat memaksa telah diatur dalam Undang-Undang. RUU KPK dan Pengampunan Pajak saat ini sedang dibahas dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR, rapat dihadiri 200 anggota Dewan dari total 570 anggota, termasuk pimpinan DPR Setia Lofanto. Kami memusulkan pembuatan keputusan proses pembuatan keputusan... Maka dengan ini, Fraksi Partai Gerindra menolak dengan keras RUU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, tentang KPK, tindak pidana korupsi. Ini menolak sekali keras, karena Presiden juga berwenang untuk mengajukan RUU perubahan itu kepada DPR. Dan ini bukan bersifat urgen, ini bukan bersifat darurat, ini bukan bersifat memaksa. Kedua RUU itu bisa diajukan nanti pada prolik nas berikutnya.